Mosi Mosi hola hola hello apa kabar Mosi Mosi hola hola hello apa kabar Shalom adik-adik semuanya Shalom mama, shalom papa, shalom semuanya, selamat hari minggu Adik-adik semuanya apa kabar? Sehat semuanya? Ibu Tia apa kabar? Sehat semuanya Puji Tuhan Adik-adik tau gak hari ini hari apa? Hari apa? Oh hari minggu Kalau hari minggu kita mau ngapain nih adik-adik? Kita mau sekolah minggu Untuk memulai ibadah kita hari ini kita berdoa dulu ya Tanganku ada dua Lima-lima jarinya Ku lipat keduanya Lalu aku berdoa Semuanya lipat tangannya ya Matanya ditutup, kepalanya ditundukkan Kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Untuk kasih karunia Tuhan Untuk penyertaan Tuhan Kami akan mengadakan ibadah sekolah minggu Tuhan Yesus kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami Dari awal, pertengahan hingga akhir Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah adik-adik sekarang kita mau bernyanyi lagu pembuka lagunya Yesus jagoan kita Ayo jelang sekali lagi ya Yesus jagoan kita Kita nyanyi bareng-bareng ya Ada Power Rangers Ada Doraemon Ada Captain Marvel Orang bilang dia hebat Ada Spider-Man Ada Om Superman Ada Kakak Batman Orang bilang dia hebat Tapi buat kita Ada yang lebih hebat Namanya Ajaib Dia jagoan kita Namanya Yesus Namanya Yesus Jagoan kita Tuhan Yesusku Adalah jagoanku Tuhan Yesusku Adalah idolaku Tuhan Yesusku Adalah harapanku Jagoanku Jagoanku Idolaku Untuk selamanya Ada Power Rangers Ada Doraemon Ada Captain Marvel Orang bilang dia hebat Ada Spider-Man Ada Om Superman Ada Captain Batman Orang bilang dia hebat Tapi buat kita Ada yang lebih hebat Namanya ajaib Dia jagoan kita Namanya Yesus Namanya Yesus Jagoan kita Tuhan Yesusku Adalah jagoanku Tuhan Yesusku Adalah idolaku Tuhan Yesusku Adalah harapanku Jagoanku Idolaku Untuk selamanya Untuk selamanya Untuk selamanya Shalom adik-adik semua Ketemu lagi nih dengan Kak Tia Karena hari ini kita Memang mendengarkan Firman Tuhan Tadi Kak Angel Sudah bersama teman-teman kamu Nyanyi ya Lagu Yesus Jagoan kita Saatnya deh Kita mau dengarkan Firman Tuhan Nah kali ini Temanya Yaitu Yesus Penyelamatku Apa? Yesus Penyelamatku Ya Yang diambil dari Firman Tuhan Kitab Matius 16 Ayat 13 Sampai 20 Yaitu tentang Pengakuan Petrus Nah Adik-adik Tapi sebelum Kita dengar Firman Kita mau berdoa dulu ya Yuk Sama-sama Kita berdoa Yuk Kita berdoa Ikuti Kak Tia ya Tuhan Yesus yang baik Kami membeliakan Firman Tuhan Berkati kami ya Berkati Kak Tia Yang bercerita tentang Firman Tuhan Berkati kami Yang mendengarkannya Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam Nama Yesus Kami sudah berdoa Amin Ya adik-adik Sebelum Kita cerita Firman Tari Kak Tia mau bertanya Dengan Adik-adik di rumah Semua Ya Seandainya Seorang Papa Berkata Berkata kepada Anaknya Ya Ada dua orang Anaknya Yono dan Yana Papanya berkata Begini Yana dan Yono Menurut orang lain Siapakah aku? Lalu kata Yono Bapak-bapak Bapak adalah Bapak yang baik Lalu Ayahnya Diam sebentar Dan dia berkata lagi Kalau menurut kalian Kamu anak-anakku Siapakah aku? Lalu Dengan sigap dan lantang Yana berkata Engkau adalah Ayahku yang baik Nah Senang sekali Ayahnya ya Adik-adik ya Karena apa? Yana begitu lantang Dan begitu Jawabannya yang benar Sekali Nah Begitu juga Kali ini Firman Tuhan Yang kita dengarkan Ya Kali ini Pengakuan Petrus Ya Adik-adik ya Ketika Yesus dan murid-muridnya Tiba Di daerah Kaisarea Filipi Mereka duduk Bersama-sama Lalu Tuhan Yesus Berkata kepada Murid-muridnya Kata Yesus Begini Kata orang lain Siapakah Anak manusia? Lalu Murid-muridnya Berkata Salah satu Engkau adalah Yohanes Pembaptis Lalu Kata muridnya Satu lagi Engkau Elia Lalu Muridnya Satu lagi Berkata Engkau adalah Nabi Yeremia Tuhan Yesus Diam sebentar Lalu berkata Lagi Menurut Kamu Murid-muridku Siapakah Aku? Dengan Lantang Dan sigap Simon Petrus Berkata Engkau adalah Mesias Anak Allah Wah Tuhan Yesus Merasa Lega Karena jawaban Simon Yang begitu Bagus Lalu Tuhan Yesus Berkata Kepada Simon Berbahagialah Kau Hai Simon Karena Apa Yang Dinyatakan Manusia itu Adalah Dari Allah sendiri Engkau Dinyatakan itu Adalah Dari Bapakku Yang di surga Nah Lalu Kata Yesus Lagi Kepada Simon Engkau adalah Petrus Batu Karang Aku akan Mendirikan Jemaatku Di Atas Batu Karang Dan Tidak Satupun Yang bisa Alam Maut Memusnahkannya Nah Adik-adik Kalau Kita Menjawab Hal Yang Benar Tuhan Pasti Senang Begitu Tadi Papa Ketika Yana Mengatakan Engkau adalah Papaku Yang Baik Tentu Senang Ya Papa Begitu Juga Sudah Lama Sekali Tuhan Yesus Bersama Murid-murid Bersama Tetapi Masih Saja Ada Beberapa Orang Yang Tidak Mengenal Baik Kepada Dia Tetapi Simon Petrus Pengetahuannya Tentang Tuhan Yesus Baik Sekali Nah Adik-adik Di rumah Kakak Dia berharap Begitu Juga Dengan Adik-adik Kalau Suatu Waktu Adik-adik Tanya Orang Lain Mereka Bersanya Begini Siapa Tuhan Yesus Itu Apa Jawab Adik-adik Semua Di rumah Ya Benar Ada Yang mengatakan Dia Juru selamat Kita Nah Benar Tuhan Yesus Adalah Juru selamat Kita Yang mengamalkan Kita Dari Semua Dosa Nah Alik-alik Kak Tia Berharap Firman Ini Bukan hanya Dilengar Tapi harus Dilakukan Nah Minggu ini Sampai disini Firman Tuhan Yang kita Bahas Ya Kiranya Minggu depan Kita Akan Mendengarkan Firman Lagi Terima kasih Nah Sebelum Nanti Doa Penutup Dibawakan Oleh Kak Angel Kita Akan Bernyanyi Dengan Juru Lagu Yesus Juru Selamat Kita Iblis Iblis Itu Musuh Kita Ia Laris Vertis Iblis 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 Itu Musuh Kita Yesus Juru Selamat Kita Dia Mati Di Ngogata Dengan Darahnya Yang Bunga Dia Tebus Dosak Kita Yesus Juru Selamat Kita Nah Adik-adik Untuk menutup Ibadah Kita Kita Mau Berdoa Dulu Ya Lipatlah Tangan Tutup Mata Untuk Berdoa Kepada Tuhan Adik-adik Semuanya Lipat tangannya Tutup matanya Tundukkan kepalanya Kita bersatu Dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Yang baik Untuk penyertaan Tuhan Di sepanjang Kehidupan kami Hingga saat ini Terima kasih Karena Tuhan Yesus Juga sudah Menyertai kami Di sepanjang Ibadah kami Hingga saat ini Akan selesai Tuhan Yesus Yang baik Sebentar lagi Kami akan Berpisah Dan akan Melanjutkan Kegiatan kami Yang lainnya Kiranya Tuhan Yesus Yang memberkati Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Mari kita Mengucapkan Doa Bapak kami Bersama-sama Bapak kami Yang ada di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikan kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Ngampuni orang yang Bersalah kepada kami Dan janganlah Bukan Percobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau Yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Ku berterima kasih Amin Nah adik-adik Kak Angel Mau mengingatkan juga Untuk persembahan kita Boleh diantar ke gereja Atau dikirimkan Melalui kris Yang ada di layar Nah adik-adik Ibadah kita sudah selesai Jangan lupa Untuk minggu depan Kita juga ada Ibadah sekolah minggu Melalui video seperti ini Adik-adik Jangan lupa ditonton Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Shalom Shalom Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.